Intro Salam Pramuka, kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat membuat pionering menara pandang sederhana Sebelum kita masuk ke pembahasan membuat pionering menara pandang sederhana, kita review terlebih dahulu materi tentang pionering Pionering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek Seperti bangunan kreatif, tandu, menara pandang kaki tiga, menara sekitiga terbalik, menara kaki empat, dan alat-alat lainnya Tujuan dari kegiatan membuat pionering adalah memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan Selain dari kegiatan ikat-mengikat, di balik itu semua terdapat manfaat yang sangat berguna untuk kita Pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka Kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun pertolongan pertama pada keselakaan Ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya, yakni bukan model Sekarang kita masuk ke pembahasan membuat pionering menara pandang sederhana Bahan yang dibutuhkan antara lain kurang lebih 24 tongkat panjang, 24 tongkat pendek, dan 16 tali menyesuaikan bentuk jembatan Simpul dan ikatan yang akan digunakan, yakni simpul pangkal, ikatan palang, ikatan canggah, dan ikatan silang Langkah pertama, membuat kerangkah Sambung 2 tongkat dengan ikatan canggah sebanyak 4 pasang, kemudian sambungkan tongkat membentuk menara menggunakan ikatan palang Langkah kedua, buat penyanggah Buat penyanggah menggunakan 2 tongkat menyilang di tengah sebanyak 2 pasang, kemudian ikat dengan ikatan silang dan palang Langkah ketiga, menyambung tangga dan tempat pijakan Pasang tongkat-tongkat pendek buat tangga menggunakan ikatan palang Pasang pijakan lebih rapat daripada tangga sebagai pijakan atau tempat memandang dari atas Berikut adalah bentuk menara pandang sederhana Variasi bentuk pionering menara pandang Berikut adalah bentuk menara pandang segitiga Kemudian berikut adalah bentuk menara pandang segitiga Kemudian berikut adalah bentuk menara pandang dua segitiga bersilangan Selanjutnya berikut adalah bentuk menara pandang dua kaki Berikutnya, berikut adalah menara pandang dua segitiga terbalik Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi Praktikan cara membuat menara pandang sederhana Baik miniatur atau menggunakan tongkat dan tali pramuka Catatan, pastikan simpul dan ikatan mudah dilepas tetapi kuat Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak Gagal itu adalah hal yang biasa Tapi kegagalan yang sesungguhnya adalah saat kita menyerah dan berhenti mencoba Tetap semangat See you next time Salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati